Orang-orang yang begitu berani, yang begitu menyusahkan Tuhan Yesus dan pengikut-pengikutnya juga, takut kepada orang ini, sekarang terbalik. Mereka terbalik menjadi apa yang harus kami buat. Ini bukti orang yang mau bertobat. Setelah dia merasa bersalah, dia bertanya, jalan keluarnya bagaimana? Apa yang harus kami berbuat? Kalau saudara bandingkan di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-9, ayat yang ke-6, tak kala rasul Paulus bertobat, itu juga dikatakan hampir sama. Tuhan Yesus bilang, pergi dan tanyakan kepada orang, apa yang harus engkau buat? Maksudnya apa? Yang harus engkau buat? Engkau harus percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus, engkau aniaya, itu dia lah Yesus, dia lah mesaya, dia lah mesias, dia lah kristus, dia lah anak alam, dia lah Tuhan. Itu yang Paulus harus buat. Di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-6. Rasul 9, ayat yang ke-6. Itu sama, apa yang harus kamu buat? Hal yang sama juga, tak kala saya pelajari di dalam kisah para rasul, pasal yang ke-16, ayat 30, tak kala mereka rasul Paulus dan teman-temannya dipenjara, itu juga hal yang sama. Waktu mereka dipenjara ada gempa bumi, dan terbuka pintu-pintu, dan kepala penjara takut. Tapi Paulus katakan, jangan takut, kami ada di sini, kami tidak lari. Maka saat itu rasul Paulus memberitakan injil kepada dia, dan dia mendengar itu, dan dia bilang, apa yang harus aku perbuat? Rasul Paulus katakan, percayalah pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah ungkapan, kata-kata yang sangat bagus. Ini statement, pertanyaan yang sangat bagus. Ungkapan, tanda-tanda dari orang yang mau bertobat, dia bertanya, apakah yang harus kami atau saya perbuat? Maksudnya apa? Supaya saya tidak dihukum, supaya kami tidak dihukum, tapi supaya kami dilepaskan dari hukuman ini, dan supaya kami diselamatkan. Jadi pertanyaan, apakah yang harus kami perbuat? Itu maksudnya, brothers, saudara-saudara, tolonglah kami supaya kami tidak dihukum, tapi kami dilepaskan dari hukuman, karena kami sudah bersalah. Maka Tuhan menolong, menggerakkan Rasul Petrus. Memberikan jawaban, memberikan jalan keluar. Jalan keluar surgawi. Jalan keluar surgawinya apa? Dia bilang begini, Petrus menjawab mereka dengan berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dipaptis dalam nama Yesus Kristus. Ini sama dengan Paulus. Waktu dia bertobat, apa yang harus kamu buat? Bertobat. Percaya Tuhan Yesus sebagai juruselamat. Percaya dia sebagai Mesias. Percaya dia sebagai anak Allah. Apa yang harus dibuat oleh Kepala Penjara? Bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Saudara dan saya juga sama. Kita harus bertobat dan percaya Tuhan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dan sebagai Tuhan kita. Makanya dikatakan di sana mereka harus bertobat. Kata tobat artinya mereka harus merubah tujuan hidup mereka. Yang salah itu kepada tujuan hidup yang benar. Dari yang menolak Tuhan Yesus menuju pada menerima Tuhan Yesus. Dari yang menghina Tuhan Yesus menjadi menghargai dan menghormati Tuhan Yesus. Dari yang tidak taat Tuhan Yesus menjadi taat Tuhan Yesus. Dari melawan Tuhan Allah menjadi taat Tuhan Allah. Dari yang tidak mengakui dia sebagai Mesias, mengakui dia sebagai Mesias. Ini maksudnya pertobatan itu. Kata tobat. Bertobatlah. Maksudnya rubah pola pikiranmu, hatimu, pandanganmu, tujuanmu yang salah kemarin. Rubah itu. Maksudnya apa? You must become a new creation, a new man, a new mind, a new purpose, a new heart, a new life. Itu maksudnya. Mereka harus bertobat dalam arti mereka harus memiliki pikiran yang baru, tujuan yang baru, hati yang baru, jiwa yang baru, hidup yang baru. Menjadi ciptaan baru di dalam Yesus. Itu maksudnya.